Tematik Bahasa Indonesia Tema 2 Subtema 1 Manfaat Tumbuhan Bagi Kehidupan Manusia Grade 3 by Evita Premida SPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, good morning students How are you today? Are you okay? Yes Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT Baiklah, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Well student, hari ini kita akan belajar tentang dongeng yang berjudul Pengembara dan sebuah pohon So, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Pertama, peserta didik mampu menemukan pesan yang terdapat di dalam dongeng tersebut Kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri Iya, dongeng ialah sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan atau cerita yang dikarang dan diceritakan kembali dengan secara berulang-ulang oleh orang-orang Cerita itu biasa dibuat dikarenakan terinspirasi dari sewaktu peristiwa Nah, anak-anak, Miss Evita punya sebuah dongeng yang berjudul Pengembara dan sebuah pohon Pada suatu hari di musim panas, ada dua orang pengembara bernama Rian dan Mamat Mereka sedang berjalan di gurun pasir Daerah ini terkenal dengan udara yang panas dan sulit mendapatkan air Rian dan Mamat dibesarkan di daerah gurun Walau mereka sudah terbiasa dengan udara gurun yang panas Tetapi hari ini mereka tetap merasa tersiksa dengan udara panas yang menyengat Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil melepaskan rasa lelah Udaranya panas sekali, ayo kita istirahat dahulu sejenak Ajak Rian Baiklah, aku juga sudah merasa lelah Kata Mamat Mereka melihat sekeliling Kemudian dilihatnya pohon yang besar Sebaiknya kita istirahat di sana Kata Mamat sambil menunjuk ke arah sebuah pohon Mereka segala berjalan ke arah pohon tersebut Kemudian duduk sambil meletakkan barang dagangan mereka Ah, nyaman sekali Kata Rian sambil bersandar ke batang pohon Mamat mengikuti sahabatnya yang bersandar di pohon Udara yang sejuk di bawah pohon membuat mereka mengantuk Agar tidak tertidur, mereka berbincang-bincang tentang barang dagangannya Rian yang duduk bersandar pada batang pohon Menatap ke atas pohon Rian mengamati daun-daun pohon yang melambai tertiup angin Sayang sekali, pohon sebesar ini tidak ada gunanya Seandainya pohon ini memiliki buah yang dapat kita makan Pasti lebih bermanfaat Apalagi batang yang besar ini tidak dapat digunakan sama sekali Andai kan, batang ini dapat digunakan sebagai kayu Pasti lebih berguna Cuma oh Rian Mamat mengangguk-anggukan kepala tanda setuju Benar katamu Rian Dasar pohon tidak berguna Tiba-tiba pohon tersebut berbicara Jangan tidak tahu berterima kasih Ketika kalian kepanasan dan kelelahan Bukankah kalian berlindung di bawahku? Andai aku adalah pohon buah Bagaimana jika buah itu jatuh saat kalian duduk di bawahku? Bukankah kalian akan terluka nanti? Atau jika batangku dapat digunakan sebagai kayu Bukankah aku akan segera dipotong orang? Lantas, kalau aku tidak ada Dimana kalian dapat berteduh saat kepanasan? Dimana kalian dapat bersandar dan melepas selah? Kata pohon Rian dan Mamat segera meminta maaf kepada pohon tersebut Dan mengucapkan terima kasih Karena sudah menjadi tempat berlindung mereka dari panas Baiklah anak-anak Tadi kita telah bersama-sama menyimak cerita sebuah dongeng Yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon Sekarang silakan kerjakan latihannya ya Yaitu Apa pesan yang dapat kamu ambil dari dongeng, pengembara, dan sebuah pohon? Well students, I think enough for our meeting for today See you next time Goodbye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa